Menjadi langganan banjirop empat desa di Kecamatan Tata Makmur, Kabupaten Banjar meminta perbaikan infrastruktur jalan kepada Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalasal Gusti Abidinsyah. Permintaan disampaikan camat saat sosialisasi perdah pemberdayaan masyarakat dan desa. Menurut camat, perbaikan dinilai mendesak mengingat infrastruktur jalan merupakan salah satu penunjang jalannya perekonomian warga setempat. Selain infrastruktur jalan, camat juga berharap adanya perhatian menunjang aktivitas pertanian di wilayahnya, mengingat pertanian di Tata Makmur juga taluput dari serangan Hamad Tungro hingga gagal panen. Alhamdulillah dengarin sosialisasi ini membuka program kegiatan khususnya untuk masyarakat di Tata Makmur, bahwa pembangunan juga ada juga dari provinsi kan. Nah harapan kami melalui kelinangan provinsi bisa membantu lah ya, di khususnya di Tata Makmur, peningkatan kuatres pertanian, khususnya untuk ketahanan pangan di wilayah kami. Selain itu apa lagi Pak? Selain itu kami berharap, karena kebetulan kami ini juga di landa banjirop, terdampil juga dampak desa yang di landa banjirop yang kami harapkan bantuan infrastruktur untuk peningkatan kualitas jalan yang bisa dilalui, dan utamanya khusus untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sementara legislator dari Partai Demokrat memastikan akan mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan warga melalui camat. Di sini, susus Tata Makmur ini kan daerahnya rendah dan sering di rendah banjirop. Nah, oleh karena itu banyak infrastruktur jalan yang memang harus mendapat perhatian masyarakat pemerintah, baik itu pemerintah pemerintah pemerintah, pemerintah pemerintah, pemerintah pemerintah. Nah, jadi kami berharap mudah-mudahan dari provinsi bisa membantu. Salah satunya adalah jalan yang agak parah, dan jalan di desa Pandansari, Mekarsari, Baka dan Baka Tengah. Nah, itu karena situs sering banjirop, jadi jalannya sudah luar biasa hancur. Dan kalau menurut informasi, itu adalah juga mengurangkan jalan strategis provinsi yang mengurangkan Pemko Banjarmasin. Nah, jadi kami berharap mudah-mudahan Pemko Banjarmasin di perlaluan di provinsi, mudah-mudahan bisa mengurangkan bantuan di tiara sesuatu. Insya Allah akan kita coba mengawal, dan salah satu kali juga ada disampaikan masalah pertanian. Nah, jadi karena di sini adalah sebuah lumbung pertanian, nah kita juga berharap mudah-mudahan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di pertanian ini, mudah-mudahan bisa dibantu pada jenis pertanian, seperti contoh, seperti korporasi sungai yang ada di negerasinya. Karena di sini merupakan lumbung pertanian, oleh karena itu kita, pemerintah juga harus banyak membantu di dalam masalah tetap maulang tata airnya. Kecamatan Tata Makmur merupakan wilayah dengan hasil pertanian cukup besar mengingat minimnya oleh fungsi lahan yang terjadi di daerah ini, tak seperti kecamatan tetangga yang ada di Kabupaten Banjar. Namun demikian, hasil produksi tani di wilayah ini disebut menurun dari tahun ke tahun akibat serangan hama dan banjir.